Intro Hai gengs, kita lanjut lagi petualangan di kampung Mandala Kali ini kita akan menjelajahi kampung Mandala ke kebun serta bersilaturahmi Dengan sanak sadara serta kerabak yang ada di sana Intro La ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah Setelah salat subuh kita mulai penjelajahan Anak-anak semangat sekali dan antusias untuk menjelajahi kampung Mandala Terima kasih telah menonton 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 Wah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah Wah ada hewan apa ya itu? Seperti semut tetapi bukan semut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Matahari 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 sudah semakin tinggi ini Jangan menonton Terima kasih telah menonton di Kampung Mendala waktunya ke kebun kita akan melewati jalan setapak yang dipenuhi dengan rumputan untuk tiba di kebun kita jarak dari kampung ke kebun cukup jauh ya teman-teman kita harus melewati beberapa kebun milik orang lain baru bisa sampai di kebun yang kita tuju waduh ibun kenapa jalannya seperti itu ya ibun sedang melewati jalan setapak untuk menghindari saluran atau aliran air di bawahnya menuruni mendaki lalu melewati sungai adalah jalur yang kita tempuh untuk menuju ke tujuan kita nah ini adalah sungai yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mandi dan mencuci tetapi seiring dengan perkembangan zaman banyak penduduk atau warga yang mendirikan MCK di rumahnya masing-masing sehingga sungai ini jarang digunakan oleh penduduk untuk mandi dan mencuci seperti dulu nenek kita keren ya masih kuat melewati jalanan menuju ke kebun yang cukup menelahkan semangat 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 ibun sebentar lagi kita sampai anak-anak sudah jauh di depan ini kita sudah masuk ke kawasan kebun senang komuli kita yang lain jarak tempuh yang cukup jauh itu cukup melelahkan tetapi mereka tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan ayo semangat semuanya go 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 saat dulu masih muda sudah menjadi rutinitas kakek dan nenek untuk ke kebun setiap hari seperti ini kan di kebun sudah di mal kebun yakin wah ada asap ayah sepertinya sedang cosplay jadi pawang nih tapi pawang apa ya ada di tengah hutan hmmm betul pawang nyamuk teman-teman kita sudah sampai di kebun kakek dan nenek adek bun sedang memanjat pohon coklat nih teman-teman maklum di tempat tinggal kita pohon coklat memang langka ditemui ayo ciz ayo hanin ciz kita foto dulu yeay saatnya main di kali atau di sungai ini yang ditunggu oleh bolang soleh soreha kita sejak tadi loh yang ditanyakan adalah sungai dan kapan main di sungai sungainya memang kecil dan sudah tidak terlalu terawat lagi karena sebagian besar penduduk sudah tidak lagi menggunakan sungai ini untuk mencuci maupun mandi tapi jangan diragukan lagi kesejukan air yang ada di sungai ini seger kenapa harus nangis sakit kena batu gak lumayan keputin malam harinya kita kembali berkunjung kesanak famili selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami tahu jika miskin itu minta bantuan itu oh iya Alhamdulillah Senangnya dapat berkumpul Dan berjumpa kembali Dengan sana family Sahabat lama Serta kerabat yang ada di sana Baiklah teman-teman Sampai disini dulu ya Jangan lupa saksikan next part 3 Main di Pantai Mutun See you, bye-bye